PENAMBANGAN RAKYAT PENAMBANGAN RAKYAT PENAMBANGAN RAKYAT PENAMBANGAN RAKYAT PENAMBANGAN RAKYAT Total Rp196 miliar lebih uang negara diselewengkan. Mau tak mau, citra kepolisian kian buruk di mata masyarakat. Perilaku polisi yang akhir-akhir ini kerap melanggar aturan bahkan kian kental dengan kekerasan harusnya tidak tumbuh di lingkungan berbudaya militer berdisiplin ketat. Arogansi oknum aparat kepolisian bisa jadi tumbuh karena ia merasa lebih kuat dan hebat dibandingkan warga sipil. Memang sebenarnya ini juga kembali kepada personality masing-masing individu dari anggota kepolisian itu sendiri ya. Artinya kebetulan jika memang dia punya individu yang cenderung keras dan didukung oleh power yang dia miliki, maka hal itu menjadi lebih memungkinkan untuk dilakukan. Sayangnya, kepolisian seakan menjadi lembaga super power yang bebas bertindak apa saja tanpa dasar sistem pengawasan yang ketat. Di negeri kita belum ada sistem kontrol terhadap polisi yang kuat dan apabila masyarakat mengetahui sesuatu yang jangga, itu kemana dia lapor, tidak ada lembaganya. Jadi, jadi polisi itu mau bagaimana-bagaimana di dalam organisasi. Asal dia tidak menyinggung atas anak-anaknya, ya tenang-tenang saja akhirnya. Sudah seharusnya, polisi kembali menjadi pengayom dan pemberi jaminan rasa aman bagi masyarakat. Bukan sebaliknya, menjadi oknum teror penebar ketakutan. Tim Liputan Trans 7